Tuhan muda, selamatkan kami. Selamatkan kami, orang itu iblis. Para pelayan panik dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Feng Hao. Seolah-olah Feng Hao adalah iblis. Tindakan berdarah tadi membuat mereka takut. Pada saat ini, pemuda yang mengenakan mahkota berbulu ungu akhirnya mengalihkan pandangannya ke tubuh Feng Hao. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa pelayan itu sudah berhenti bernapas di bawah kaki Feng Hao. Ekspresinya membeku. Beberapa pemuda di sampingnya juga merasakan suasananya tidak tepat. Segera, mereka berhenti mengobrol dan tertawa ketika semua tatapan mereka menyelimuti tubuh Feng Hao. Namun, mereka menemukan bahwa mereka sama sekali tidak dapat melihat melalui Feng Hao di depan mereka. Feng Hao jelas muncul di hadapan mereka, namun tak satupun dari mereka, termasuk Namong Saoji, yang mampu menangkap sedikitpun fluktuasi energi dari orang ini. Untuk dapat melakukan ini, entah itu adalah orang biasa yang tidak bisa menjadi lebih biasa lagi, atau seseorang dengan kultivasi yang sangat tinggi yang melampaui ranah yang dapat mereka periksa. Feng Hao adalah yang pertama. Namong Saoji memandangi pelayan yang meninggal itu dan langsung menolak gagasan itu. Bagaimana mungkin orang biasa berani melakukan hal seperti itu? Dalam sekejap, suasana menjadi membeku. Ketika penonton melihat anggota keluarga Namong tidak marah, mereka menjadi bingung. Menurut temperamen keluarga Namong, mereka pasti sudah lama menyerang jika ada yang memprovokasi mereka. Saoji, jangan bertindak gegabuh. Pria ini tidak sederhana. Saat ini, seorang wanita muda berbaju merah yang mengikuti di belakang Namong Saoji berkata dengan lembut. Seperti Namong Saoji, dia juga seorang murid dari keluarga bangsawan. Mereka telah setuju untuk mengikuti tes di Green Town, tetapi mereka tidak menyangka Feng Hao akan muncul. Dia sangat kuat. Pemuda berjubah hitam lainnya juga membuka mulut untuk berbicara. Wajahnya dipenuhi keseriusan dan ekspresi dia memandang Feng Hao dipenuhi ketakutan. Bahkan ada sedikit rasa takut. Bahkan menurutmu begitu, ketika Namong Saoji mendengar orang ini berbicara, dia terkejut. Pria ini berbeda dari mereka. Tuan pria ini adalah ahli tak tertandingi dari Kuil Daois. Meskipun usianya hampir sama dengan mereka, tingkat kultivasinya jauh melampaui mereka. Kali ini, pria ini menghadap keluarga Namong dan hanya menemani mereka sepanjang jalan. Aku bahkan bisa merasakan sedikit perasaan darinya, seolah-olah aku sedang menghadapi tuanku. Jika dia ingin membunuh kita, aku khawatir dia bisa melakukannya hanya dengan berpikir. Pria berjubah hitam semakin ketakutan. Setelah bertukar pandang dengan Feng Hao, dia berkeringat banyak dan wajahnya menjadi pucat. Feng Hao berdiri di depan mereka, tetapi mereka merasa seolah-olah sedang menghadap gunung. Mereka hanya bisa memandangnya. Mendengar pria berjubah hitam mengatakan ini, Namong Saoji dan yang lainnya berkeringat dingin. Pria ini sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa dibandingkan dengan para ahli dari Kuil Tao. Ekspresi lega muncul di wajah Namong Saoji. Beruntung dia tidak menggunakan nama keluarga Namong. Kalau tidak, dialah yang akan mendapat masalah jika dia membuat marah ahli ini sejenak. Mengambil napas dalam-dalam, Namong Saoji menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan perlahan berjalan menuju Feng Hao. Ketika yang lain melihat ini, mereka mengira Namong Saoji akan menyerang Feng Hao dan mereka segera menunjukkan ekspresi simpatik. Namun, ekspresi Feng Hao tidak berubah. Sebaliknya, sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut. Kakak Lin memandang Namong Saoji yang berjalan ke arahnya dan hatinya dipenuhi rasa takut. Namun, ketika Namong Saoji tiba di depan Feng Hao, dia tidak menunjukkan kesombongan apapun. Sebaliknya, dia membungkuk hormat kepada Feng Hao. Pelayan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya tidak melihat identitas senior dengan jelas. Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Sikap Namong Saoji menunjukkan bahwa dia menundukkan kepalanya ke arah Feng Hao. Pada saat ini, wajah orang banyak di sekitarnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Keluarga Namong yang bermartabat sebenarnya menundukkan kepalanya kepada orang lain. Dalam sekejap, semua orang mulai penasaran dengan identitas dan latar belakang Feng Hao. Karena Namong Saoji tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, mungkinkah orang ini berasal dari Kuil Tao? Pada saat ini, kakak Lin ketakutan. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Kamu sedikit di luar dugaanku. Feng Hao memandang Namong Saoji di depannya dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Pantas saja keluarga Namong mampu menjadi salah satu kekuatan teratas di domain dao. Itu bisa dilihat dari Namong Saoji. Senior, kamu menyanjungku. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa aku bantu. Meskipun keluarga Namong tidak memiliki reputasi yang baik di kota hijau, Namong Saoji jelas bukan orang yang sederhana. Berdasarkan keterampilan pengamatannya, dia tahu bahwa Feng Hao jelas bukan orang biasa. Sejak dia muncul di Green Town, jelas dia ada di sini untuk sesuatu. Jika Namong Saoji dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan seorang ahli, itu pasti merupakan hal yang bagus. Wu Shuang memperhatikan dari samping sambil tersenyum. Tidak ada yang terlihat di wajahnya, tapi rasa dingin melintas di hatinya. Baru saja, dia berpikir bahwa Namong Saoji pasti akan marah ketika dia melihat Feng Hao berani menyentuh anggota keluarga Namong. Dia bahkan mungkin menyerang Feng Hao. Berdasarkan karakter Feng Hao, dia tidak akan menyerang kecuali dia diserang. Begitu Namong Saoji menyerang, hasilnya akan terlihat jelas. Dia pasti akan mati di tangan Feng Hao. Dengan cara ini, keluarga Namong dan Feng Hao akan saling menentang satu sama lain. Mereka bahkan mungkin mengirim ahli lain untuk menangani Feng Hao. Di benua bela diri sejati, selain beberapa eksistensi yang berdiri di puncak, tidak ada yang bisa menyentuh Feng Hao. Selama keluarga Namong menyerang, itu akan baik-baik saja. Kuil Tao di belakang keluarga Namong pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Dengan cara ini, Feng Hao akan menyinggung kuil besar Tao. Sayangnya, Namong Saoji tidak bodoh. Padahal, dia bisa dikatakan sangat pintar. Dia tidak hanya tidak bertindak sembarangan, tetapi dia juga memuji Feng Hao dan mencoba menjalin hubungan dengan Feng Hao. Dia tampak sangat antusias. Selain itu, setelah tindakan Namong Saoji, anak-anak muda lainnya dari kekuatan kuat lainnya juga bereaksi. Mereka semua mengepung Feng Hao untuk melihat apakah mereka bisa berteman dengan seorang ahli seperti Feng Hao. 1982 Semua orang di kota hijau tercengang. Melihat banyak murid keluarga bangsawan yang menunjukkan segala macam ekspresi menyanjung, mereka tidak tahu apakah harus menangis atau tidak. Tampaknya Feng Hao adalah eksistensi yang menakutkan dengan latar belakang yang sangat kuat. Bahkan murid keluarga bangsawan ini tidak berani bertindak gegabuh di depan Feng Hao. Hal ini seketika menimbulkan segala macam keraguan di hati para pengamat. Mungkinkah Feng Hao adalah seorang ahli dari kuil Tao? Melihat penampilan muda Feng Hao, semua orang merasa tidak percaya. Sungguh sulit dipercaya bahwa dia bisa menjadi ahli dari kuil Tao di usia yang begitu muda. Namun, Namong Saoji dan murid keluarga bangsawan lainnya tidak berpikir demikian. Setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, tidak sulit untuk kembali ke masa muda. Karena itulah mereka merasa Feng Hao tidak terduga. Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke Green Town hari ini? Kami dapat melakukannya atas nama Anda. Namong Saoji tidak ragu sama sekali. Di matanya, jika dia bisa menjalin hubungan dengan ahli seperti Feng Hao, tidak kalah dengan menemukan ahli dari kuil Tao untuk menjadi tuannya seperti pria berjubah hitam. Dengan kualifikasi dan latar belakang mereka, sangat mudah bagi mereka untuk memasuki kuil Tao. Alasan mengapa mereka datang ke Kota Hijau hari ini adalah karena mereka mendengar bahwa Ao Jian, yang diterima sebagai murid kedua Dao Sen, juga akan kembali ke sini. Oleh karena itu, mereka berkumpul di sini dengan harapan Ao Jian akan menyukai mereka dan menerima mereka sebagai muridnya. Hari ini, mereka tidak melihat Ao Jian muncul, tetapi mereka melihat ahli lainnya. Tentu saja, mereka sangat gembira. Untuk bisa menarik perhatian Feng Hao dan diterima sebagai murid, masa depan seseorang bisa dikatakan cerah. Dalam kelompok orang ini, selain pria berjubah hitam, murid keluarga bangsawan lainnya mengepung Feng Hao. Adapun beberapa pelayan keluarga, ketika mereka melihat bahwa tuan mereka pun harus memperlakukan Feng Hao dengan sangat sopan, mereka terkejut dan takut ketika memikirkan sikap keji mereka sebelumnya. Namun, Feng Hao tentu saja tidak akan memperhitungkan mereka. Karena antusiasme yang berlebihan dari orang-orang ini, dia hanya bisa berkata, saya membawa seorang junior ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian kuil Tao. Setelah mendengar ini, ekspresi Namong Sauji dan yang lainnya sedikit berubah. Mungkinkah ahli ini sudah memiliki murid? Namun, jika itu masalahnya, mengapa dia masih mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam ujian kuil Taois? Ketika dia melihat perubahan ekspresi Namong Sauji dan yang lainnya, Feng Hao juga samar-samar menebak sesuatu. Namun, dia tidak menyebutkannya. Bagaimanapun, dia dan orang-orang ini berasal dari dunia yang berbeda dan ditakdirkan untuk tidak terlalu banyak berinteraksi. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi tujuh warna yang sangat cemerlang tiba-tiba muncul dari alun-alun, membentuk pilar cahaya. Bahkan Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah alun-alun. Pada saat ini, Huangfu Wushuang juga terkejut, dan dia memiliki ekspresi yang mirip dengan Feng Hao. Tatapannya turun ke tujuh cahaya ilahi berwarna, dan dia tidak bisa tidak terkejut dan bingung di dalam hatinya. Fisik siapa yang sebenarnya bisa menyebabkan fenomena seperti itu? Pilar cahaya tujuh warna tidak menyebar. Ketika semua orang di kota Grim melihat pilar cahaya tujuh warna, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mulai berlutut dan menyembah pilar cahaya tujuh warna. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao bertanya dengan bingung. Tatapannya menyapu sekeliling, dan dia menemukan bahwa bahkan kakak Lin pun memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia berlutut menuju pilar cahaya tujuh warna dengan ekspresi yang sangat hormat. Dia bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa Namong Sauji dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Fenomena ini seolah menandakan telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Lambat laun, semua orang di kota Grim yang melihat pilar cahaya tujuh warna merasakan rasa pemujaan di hati mereka saat mereka berlutut. Cahaya ilahi tujuh warna, fisik ilahi purba. Astaga, fisik seperti itu benar-benar ada. Mata pria berjubah hitam itu membelalak saat ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke pilar cahaya tujuh warna. Dia berada dalam kondisi yang sangat terkejut. Meskipun dia bergumam pada dirinya sendiri dan suaranya sangat lembut, Indra Tajam Feng Hao menangkapnya. Fisik ilahi purba. Ketika dia mendengar nama fisik ini, Feng Hao juga tahu bahwa kemungkinan besar itu adalah fisik yang luar biasa. Segera setelah itu, minatnya terguncang. Sebenarnya siapa yang memiliki tubuh seperti itu? Namun, saat dia melihat ke arah alun-alun, dia juga tercengang saat melihat pilar cahaya tujuh warna. Saat ini, hampir semua orang di alun-alun sedang berlutut ke arah pilar cahaya tujuh warna, dan hanya Feng Hao dan Huang Fu Hu Shuang yang berdiri. Feng Hao dapat dengan jelas melihat bahwa pilar cahaya tujuh warna telah muncul di tengah alun-alun, dan orang yang memancarkan pilar cahaya tujuh warna sebenarnya adalah Xiao Yu. Itu sebenarnya Xiao Yu. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Teriakannya menarik perhatian kakak Lin dan Huang Fu Hu Shuang, dan mereka segera mengetahui bahwa penyebab fenomena ini sebenarnya adalah Xiao Yu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ketika kakak Lin mendengar suara Feng Hao, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia menemukan bahwa tiang cahaya tujuh warna yang membuat semua orang merasakan pemujaan di dalam hati mereka sebenarnya diciptakan oleh putranya sendiri. Untuk sesaat, dia sangat terkejut hingga tidak bisa tenang. Meskipun aku tidak tahu apa itu fisik ilahi purba, dari kelihatannya, itu pasti merupakan fisik yang luar biasa. Senyuman juga muncul di wajah Feng Hao saat dia melihatnya. Fisik Xiao Yu telah melampaui ekspektasinya. Sebenarnya, orang yang paling terkejut saat ini adalah Huang Fu Shuang. Ketika dia mendengar kata, primordial divine fisik, dia langsung terkejut. Feng Hao tidak tahu apa itu fisik ilahi purba, tapi dia tahu. Saat itu, benua bela diri sejati adalah ruang yang diciptakan oleh dewa kuno, dan nama dewa kuno itu adalah fisik ilahi purba. Untuk tubuh yang diberi nama seperti itu, bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang yang memiliki tubuh seperti itu. Faktanya, itu bahkan jauh melampaui skikun divine fisik miliknya. Inilah yang paling mengejutkan Huang Fu Shuang. Pilar cahaya tujuh warna mengjulang ke langit dari kota hijau dan tidak menghilang dalam waktu lama. Bahkan, bisa dilihat dari jauh dari Green Town. Pada saat ini, di puncak gunung tidak jauh dari Green Town, seorang pemuda dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan pedang di punggungnya dengan bangga berdiri di sana. Kemunculan pilar cahaya pelangi secara alami menarik perhatiannya. Dia menatap pilar cahaya pelangi untuk waktu yang lama saat ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Senyuman langka terungkap di wajahnya. Saat itu, aku dibawa pergi oleh guruku di kota hijau. Sepertinya ahli tak tertandingi lainnya akan lahir di kota hijau. Namun, ekspresi pemuda itu perlahan berubah menjadi serius. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan potongan batu giyok dan menggunakan akal ilahi untuk menanamkan materi fisik ilahi purba ke dalamnya. Kemudian, dia membentuk segel tangan, dan informasi di strip giyok dikirim kembali ke Kuil Daois. Pilar cahaya tujuh warna yang melesat ke langit dari kota hijau menyebabkan setiap ahli di Benua Beladiri Sejati yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu melihat ke arah Domein Dao. Di Domein Beladiri bagian timur ada pavilion mengjulang tinggi yang mencapai awan. Ini adalah tempat lain di Benua Beladiri Sejati, Akademi. Akademi dan Kuil Tao adalah dua penguasa yang praktis menguasai Benua Beladiri Sejati. Terlepas dari Gurun Tandus dan Laut Tabrujung, yang berpenduduk jarang, dapat dikatakan bahwa semua vaksi di Benua Beladiri Sejati, besar dan kecil, menghormati kedua penguasa ini. Orang-orang biasa mungkin tidak mengetahui asal-muasal Benua Beladiri Sejati, namun kedua penguasa, baik itu Akademi atau Kuil Tao, tahu betul bahwa apa yang disebut Benua Beladiri Sejati hanyalah sebuah ruang yang telah dibuka oleh nenek moyang mereka. Bahkan orang-orang di Akademi dan Kuil Tao tidak dapat mengingat berapa lama Benua Beladiri Sejati telah ada. Mereka hanya ingat bahwa nenek moyang mereka telah membuka Benua Beladiri Sejati untuk melarikan diri dari sesuatu dan membiarkan keturunan mereka berkembang biak di sini. Namun, ada ramalan yang hanya diketahui oleh Eselon atas Akademi dan Kuil Tao. Ramalan ini berkaitan dengan arah masa depan Benua Beladiri Sejati. Turunnya alam Beladiri Ilusi, lahirnya kekacauan. Begitu kekacauan primordial muncul, siapa yang dapat melawannya? Ketika seorang penguasa muncul, rumah abadi akan terwujud, dan Benua Beladiri Sejati akan dihancurkan. Generasi ahli dari Akademi dan Kuil Taoisme telah membayar mahal untuk meneliti ramalan ini. Namun, tidak satupun dari mereka memberikan jawaban yang benar. Yang mereka tahu hanyalah kemunculan tubuh ilahi purba menandakan awal dari kekacauan besar di Zenwu. Para ahli dari Akademi dan Kuil Tao telah melihat sekilas surga saat Feng Hao muncul di Benua Beladiri Sejati. Namun, Feng Hao jatuh pingsan, dan tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya. Oleh karena itu, kedua tuan itu tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Namun, ketika Feng Hao bangun dan mulai berjalan di Benua Beladiri Sejati, kedua penguasa itu langsung tahu bahwa kalimat pertama dari ramalan itu memang telah muncul. Meskipun mereka tidak tahu apa yang disebut Alam Beladiri Ilusi, lahirnya kekacauan sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemunculan Alam Beladiri Ilusi jelas bukan hal yang baik untuk Benua Beladiri Sejati. Apalagi sekarang tubuh ilahi purba, tubuh legendaris yang belum pernah muncul sebelumnya, telah muncul. Hal ini membuat para ahli dari Kuil Taoise dan Akademi mengakui ramalan tersebut. Seorang pria berjubah hitam berdiri di pagar di lantai atas gedung, menatap keterkejutan di wajah semua orang. Dia juga merasakan kemunculan pilar cahaya tujuh warna dan segera mengingat ramalan itu. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa ini adalah orang paling berkuasa di Akademi yang setara dengan Dao Sein di Kuil, Master of Kaligrafer. Sekarang Alam Beladiri Ilusi dan Alam Kekacauan Primordial telah diverifikasi, kapan yang tertinggi dan yang disebut tempat tinggal abadi akan muncul. Alam Beladiri Sejati pasti akan hancur. Pria berjubah hitam dengan ekspresi terpelajar bergumam pada dirinya sendiri. Jejak fanatisme perlahan muncul di wajahnya. Sebagai penanggung jawab Akademi dan orang dari Kuil Tao, dia berdiri bahu-membahu di puncak benua Zenwu. Dia mengetahui beberapa hal yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Masih ada setengah kalimat ramalan yang belum disebarkan, dan itu adalah menjadi seorang kaisar. Ini juga berarti bahwa seseorang di benua Zenwu akan menerobos sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selama puluhan juta tahun. Itu untuk mencapai Dao Agung Langit dan Bumi dan dikenal sebagai kaisar. Pria berjubah hitam itu tahu bahwa dia dan orang dari Kuil Tao adalah orang yang paling mungkin menjadi kaisar di seluruh benua Zenwu. Oleh karena itu, dia telah menunggu ramalan itu terjadi. Meskipun dia tidak tahu apa itu Alam Beladiri Ilusi dan Alam Kekacauan Primordial, mereka tidak dapat menghentikan tujuannya, yaitu menjadi seorang kaisar. Selain itu, sebagai penanggung jawab Akademi, dia dengan jelas mengetahui bahwa di masa lalu, terlepas dari apakah itu Kuil Dawis atau Akademi, mereka semua pindah dari ruang lain ke tempat ini untuk menghindari sesuatu. Beberapa hal yang diturunkan dari generasi ke generasi membuat dia tahu bahwa dunia lain adalah rumah mereka. Itu bukanlah benua Beladiri Sejati. Saat itu, ketika nenek moyang membuka benua Beladiri Sejati, mereka meninggalkan dua garis keturunan. Yang satu mewakili Akademi, dan yang lainnya mewakili Kuil Tao. Terlebih lagi, saat itu, benua Beladiri Sejati telah sepenuhnya terputus dari dunia luar. Orang-orang di benua Beladiri Sejati tidak dapat mengetahui tentang dunia luar, dan dunia luar juga tidak mengetahui tentang keberadaan benua Beladiri Sejati. Hanya kemunculan kaisar agung baru yang dapat mematahkan pembatasan dan menembus belenggu langit dan bumi. Ini selalu menjadi tujuan para ahli di Akademi. Haha, Daosage, kamu tua bangka. Aku ingin melihat apakah kamu atau aku akan menjadi kaisar. Pria berjubah hitam itu tertawa. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi serius lagi. Tubuh ilahi dari alam kekacauan primordial telah muncul di domain Dao. Saya percaya bahwa orang-orang di Kuil Tao tidak akan melewatkan ahli masa depan seperti itu. Sekarang, saya sangat tertarik dengan apa yang disebut alam Beladiri ilusi. Kali ini, aku harus memenangkan hatinya. Pria berjubah hitam itu merenung sejenak, lalu mengeluarkan sebilah batu giyok dan mengirimkan rasa ilahi ke dalamnya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, potongan batu giyok itu terbang keluar. Segera setelah itu, potongan batu giyok itu seperti seberkas cahaya, langsung menembus langit dan menghilang ke cakrawala. Pada saat ini, di arah lain kota hijau, seberkas cahaya bersinar. Itu adalah ahli bernama Wuliang dari Akademi. Pada saat ini, dia sedang terbang dengan pedangnya. Sejak dia memasuki domain dao di alam Beladiri, dia telah berkembang pesat. Dia sedang mencari apa yang disebut alam Beladiri ilusi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh kaligrafi suci. Tiba-tiba, Wuliang sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti dan menginjak ujung pedangnya. Lalu, dia melayang di udara. Segera setelah itu, ruang di belakangnya mulai berfluktuasi. Mengaum. Wuliang membentuk segel dengan satu tangan dan mengeluarkan suara gemuruh lembut. Segera setelah itu, ada seberkas cahaya yang keluar dari ruang itu dan menuju ke arahnya. Wuliang mengulurkan tangannya dan meraih potongan batu giyok itu. Ketika dia melihat bahwa strip giyok itu dikirim oleh kaligrafer suci, dia menjerit pelan karena terkejut. Wajahnya berubah serius. Jika itu bukan sesuatu yang penting, kaligrafer suci tidak akan menggunakan metode seperti itu. Wuliang menutup matanya dan menghancurkan potongan batu giyok itu. Rasa ilahi dari kaligrafer suci juga merasuki pikirannya. Setelah beberapa saat, Wuliang perlahan membuka matanya dan melihat ke depan. Pada saat ini, dia bisa melihat cahaya tujuh warna yang samar-samar terlihat di kejauhan. Tubuh ilahi dari kekacauan primordial. He he, sepertinya masalah ini menjadi semakin menarik. 1984 Pilar cahaya tujuh warna membubung ke langit dan tidak menghilang, mengejutkan banyak orang di benua bela diri sejati. Di Green Town, tidak ada satu orang pun yang tidak berlutut menyembah pilar cahaya tujuh warna. Kemungkinan besar tidak ada satu orang pun yang tidak mengetahui arti dari pilar cahaya tujuh warna ini. Feng Hao mengangkat matanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa pilar cahaya tujuh warna yang membumbung ke langit dipancarkan dari tubuh Dewa Xiaoyu. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyu sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan, tubuhnya melayang di udara, terbenam dalam pilar cahaya tujuh warna. Sepertinya inilah yang disebut kebangkitan tubuh ilahi purba. Feng Hao berkata dengan bingung. Pilar cahaya tujuh warna tidak mengandung energi menakutkan, itu murni fenomena aneh. Setelah merenung sebentar, Feng Hao takut terjadi sesuatu pada Xiaoyu. Segera, dia mengambil langkah maju dan sampai di alun-alun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pilar cahaya. Baru sekarang dia melihat mata Xiaoyu tertutup rapat, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Namun, saat Feng Hao hendak membantu Xiaoyu, beberapa seniman bela diri berjubah di alun-alun mendapatkan kembali akalnya. Kemunculan tubuh ilahi purba bisa dikatakan telah mengejutkan seluruh benua bela diri sejati. Sepuluh tahun yang lalu, Ao Jian muncul di sini, dan sekarang, tubuh ilahi primordial lainnya telah muncul. Bagi Kuil Tao, ini jelas merupakan sesuatu yang membahagiakan. Fakta bahwa Feng Hao dapat muncul diam-diam di alun-alun menyebabkan seniman bela diri Kuil Tao merasa khawatir. Kita harus tahu bahwa ada beberapa batasan di sekitar alun-alun, dan siapapun yang ingin memasuki alun-alun harus melewatinya. Namun, kemunculan Feng Hao menyebabkan pembatasan tidak berfluktuasi sama sekali. Siapa kamu? Pada saat ini, seseorang yang mengenakan jubah Tao perlahan berdiri dari tanah. Itu sebenarnya seorang wanita, dan penampilannya tidak buruk. Namun, jubah Tao menutupi sosoknya yang indah dan montok. Dia adalah salah satu tetua penilai yang dikirim oleh Kuil Tao untuk memimpin kota hijau, Feng Wuing. Jejak kewaspadaan muncul di wajah cantik Feng Wuing saat dia memandang Feng Hao. Statusnya di Kuil Tao tidak rendah, dan budidayanya bahkan selangkah lagi dari apa yang disebut tingkat Sein. Dia adalah salah satu dari sedikit pemuda berprestasi di Kuil Tao. Namun, hari ini, Feng Wuing tidak dapat merasakan fluktuasi apapun dari tubuh Feng Hao, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana Feng Hao muncul. Hal ini membuatnya merasa sangat terkejut, karena ini berarti budidaya Feng Hao telah jauh melampaui imajinasinya. Satu-satunya yang bisa melampauinya adalah Sein Realem yang legendaris. Bahkan di Kuil Tao, tidak banyak orang yang mampu berdiri di level itu. Tentu saja, Dao Sein adalah salah satunya. Kedua murid utamanya juga melangkah ke Sein Realem. Selain itu, ada beberapa senior, tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi hari ini, seorang pria yang mirip dengannya telah muncul, dan dia bahkan berada di level Sein legendaris. Bagaimana mungkin Feng Wuing tidak terkejut, apalagi di saat seperti ini? Kemunculan fisik kekacauan ilahi adalah masalah besar bagi benua bela diri sejati. Ini karena fisik kekacauan ilahi adalah sebuah fisik yang diberi nama berdasarkan keberadaan yang kuat, dan fisik seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Jika bukan karena kebangkitan Xiaoyu hari ini, tidak ada yang akan percaya bahwa fisik seperti itu benar-benar muncul. Masa depan Xiaoyu pasti tidak terbatas, dan sebagai fisik kekacauan ilahi, bakatnya pasti akan melebihi harapan orang-orang biasa. Ketika Feng Wuing melihat penampilan Feng Hao, dia berpikir bahwa dia datang untuk memperjuangkan fisik kekacauan ilahi dengan Kuil Tao, itulah sebabnya dia mengungkapkan ekspresi waspada. Feng Hao melirik Feng Wuing dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menimbulkan ancaman padanya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Xiaoyu, yang berada di dalam pilar cahaya pelangi, saat dia mempertimbangkan apakah dia harus mengambil tindakan untuk mengakhiri kebangkitan ini. Ketika dia melihat Feng Hao hanya meliriknya, Feng Wuing langsung marah sampai wajahnya berubah pucat. Bahkan di Kuil Tao, hanya ada sedikit orang yang berani memperlakukannya seperti itu. Meskipun budidaya Feng Hao tidak diketahui, dia tidak percaya bahwa budidaya Feng Hao berada pada tingkat Sein. Aku tidak percaya kamu bisa berdiri bahu-membahu dengan seseorang seperti kakak senior Ao Jian. Mata indah Feng Wuing perlahan menyempit. Sejak awal, dia telah menentukan bahwa Feng Hao adalah musuh yang datang untuk merebut fisik kekacauan ilahi. Selain itu, tatapan dingin Feng Hao ke arahnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Segera setelah itu, sosok Feng Wuing gemetar dan dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Feng Hao. Pada saat ini, pedang panjang muncul di tangan Feng Wuing. Pedang panjang ini bisa dibilang transparan, dan lintasannya bisa dikatakan tanpa jejak. Pedang tanpa bayangan, dia adalah Feng Wuing. Pada saat ini, ekspresi acu ta acu pria berjubah hitam itu benar-benar berubah menjadi keheranan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan orang terkuat ketiga di generasi muda kuil tau, Feng Wuing. Feng Wuing, kenapa kita belum pernah mendengar tentang dia? Namong Saoji dan murid keluarga bangsawan lainnya saling memandang, tetapi mereka menyadari bahwa mereka belum pernah mendengar nama ini. Ini bukan salah mereka, Feng Wuing adalah eksistensi menakutkan di kuil tau kedua setelah Ao Jian. Meskipun Namong Saoji berasal dari keluarga Namong, dia hanyalah salah satu cabang dari keluarga Namong, dan tidak dapat dianggap sebagai murid kesayangan keluarga Namong. Oleh karena itu, ada banyak hal yang mereka tidak mampu berinteraksi dengannya. Tentu saja kalian tidak tahu, tapi Feng Wuing adalah ahli generasi muda di kuil tau yang berada di urutan kedua setelah Ao Jian. Konon dia hanya selangkah lagi dari level sein. Pria berjubah hitam itu perlahan berkata, dia mungkin bisa berpura-pura menjadi ahli di depan Namong Saoji dan yang lainnya, tapi bagi gadis seperti Feng Wuing, itu seperti surga dan bumi. Bagaimana orang itu dibandingkan dengan Feng Wuing? Tiba-tiba, Namong Saoji memikirkan pertanyaan ini. Feng Wuing adalah seseorang yang akan menerobos ke tingkat sein, tetapi ranah kultivasi Feng Hao yang sebenarnya tidak dapat dipahami. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Feng Wuing adalah Tria berjubah hitam itu mencibir. Orang-orang ini benar-benar berpikiran pendek. Seorang anak tanpa nama sebenarnya ingin membandingkan dirinya dengan Feng Wuing. Namun, bahkan sebelum dia selesai berbicara, pupil matanya telah mengerut sementara wajahnya dipenuhi dengan sedikit keterkejutan. Karena dia melihat pedang yang disodorkan Feng Wuing sebenarnya ditangkap oleh Feng Hao dengan dua jari. Pada saat pedang tanpa bayangan hendak mendarat, Feng Hao dengan cepat mengulurkan dua jari dengan kecepatan secepat petir, dan langsung menangkap pedang itu. 1985 Melirik Feng Wuing, Huangfu Ushuang menggelengkan kepalanya dan mencibir, kamu benar-benar mendekati kematian. Kamu bahkan tidak memiliki kultivasi di alam suci, namun kamu berani mengambil tindakan melawan Feng Hao. Sebagai seseorang yang pernah bertarung dengan Feng Hao, dia sangat menyadari bahwa meskipun Feng Hao tidak dapat mengeluarkan jejak kultivasi aslinya, dia memiliki kekuatan ilahi yang sangat menakutkan. Selanjutnya, berdasarkan puisi yang dia tampilkan di pintu masuk, Huangfu Ushuang bahkan dapat menentukan bahwa Feng Hao masih bisa menggunakan apa yang disebut Dao of Battle Will. Siapa kamu? Mengapa kamu mengambil tindakan melawanku? Feng Hao dengan santai menangkap pedang Feng Wuing saat noda ketidaksenangan melintas di wajahnya. Jika bukan karena Feng Wuing mengenakan jubah daois dan budidayanya adalah yang tertinggi di antara orang-orang yang hadir, dia akan membunuh Feng Wuing dalam sekejap. Mata Feng Wuing membelalak saat dia memandang Feng Hao dengan tidak percaya. Pedang tanpa bayangannya sebenarnya ditangkap dengan mudah oleh Feng Hao. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana Feng Hao melakukannya. Kita harus tahu bahwa bahkan kakak seniornya, Ao Jian, mungkin tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Namun, Feng Hao dengan mudah menangkap pedang panjangnya dan menetralisir serangannya. Berengsek! Mata Feng Wuing dipenuhi amarah. Lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan untuk menarik kembali pedang tanpa bayangannya, jari-jari Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Tidak ada tanda-tanda dia melonggarkan cengkramannya. Aku tidak punya banyak kesabaran. Jangan paksa aku membunuhmu. Sepotong ketidaksabaran perlahan-lahan muncul di wajah Feng Hao. Pada saat ini, Xiao Yu masih dalam kondisi yang disebut terbangun, menyebabkan dia merasa sangat cemas di dalam hatinya. Saat ini, Feng Wuing menyerangnya tanpa alasan sama sekali. Bahkan orang dengan temperamen yang baik pun tidak akan mampu menanggungnya. Fisik ilahi purba pasti milik fraksi Daois. Tidak peduli siapa kamu atau seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat mengambilnya hari ini. Feng Wuing mengertakkan gigi. Meskipun Feng Hao sangat menakutkan, fisik ilahi purba sangat penting dan tidak bisa jatuh ke tangan kekuatan lain. Apa? Feng Hao tertegun sejenak, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia tidak menyangka bahwa Feng Wuing saat ini telah memperlakukannya sebagai musuh, dan dia juga tidak berpikir ke arah itu. Dia baru mendengar kalimat terakhir, dan sepertinya orang-orang di kuil Daois tidak siap membiarkan dia membawa Xiao Yu pergi. Jika itu adalah kuil Daois, saya khawatir Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tertawa ringan. Dia tidak tahu bagaimana ahli lain di kuil Daois, tetapi jika Feng Wuing sebelum dia ingin menghalanginya, maka dia akan terlalu banyak bermimpi. Kamu berasal dari faksi mana? Beraninya kamu melawan kuil Tao? Ketika Feng Wuing melihat ekspresi menghina di wajah Feng Hao, dia marah sampai-sampai tubuhnya yang halus bergoyang. Tatapan Feng Hao ini terlalu menyebalkan. Saya bukan anggota faksi manapun. Feng Hao melirik Feng Wuing dengan acu-ta'acu, merasa bahwa terus berbicara omong kosong dengannya hanya membuang-buang waktu, jadi dia mengerahkan kekuatan dengan jarinya. Retakan. Suara jernih terdengar, dan pedang tanpa bayangan langsung patah di depan mata indah Feng Wuing. Saat melihat ini, pria berjubah hitam itu sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah, memandang Feng Hao seolah sedang melihat monster. Pedang tanpa bayangan sebenarnya dipatahkan oleh Feng Hao, dan hanya dengan dua jari. Feng Wuing sepertinya tidak dapat menerima kenyataan ini, dan benar-benar tercengang saat itu juga. Dia melihat pedang tanpa bayangan yang patah di tangannya dengan ekspresi sangat tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Feng Wuing bergumam pada dirinya sendiri. Ketika tuannya menyerahkan pedang tanpa bayangan kepadanya, dia pernah berkata dengan tulus dan sepenuh hati bahwa pedang tanpa bayangan adalah sebuah eksistensi yang bahkan dapat menahan senjata suci. Pada saat ini, dia secara pribadi menyaksikan pedang tanpa bayangan dipatahkan oleh seseorang hanya dengan dua jari. Saat ini, Huang Fu Wushuang menggelengkan kepalanya. Kesan keseluruhannya terhadap Kuil Tao sedikit menurun. Budidaya Feng Wuing bahkan belum mencapai tingkat suci, tetapi dia masih mengandalkan senjatanya untuk melukai Feng Hao. Jika pedang tanpa bayangan yang bahkan bukan artefak suci dapat membahayakan Feng Hao, maka dia cukup membeli sepotong tahu dan berpura-pura mati. Di masa lalu, bahkan senjata tertinggi, cermin ilahi langit dan bumi, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Feng Hao. Melihat kamu adalah murid Kuil Tao, aku tidak ingin membunuhmu. Jangan menguji kesabaranku berkali-kali, Feng Hao dengan dingin melirik Feng Wuing. Pada saat ini, pilar cahaya pelangi masih tetap megah seperti biasanya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Xiao Yu masih di dalamnya, matanya tertutup rapat, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Situasi ini tampaknya bukan kebangkitan yang sederhana. Sebaliknya, sepertinya dia menerima semacam warisan. Merasakan hal ini, Feng Hao tidak berani bertindak gegabuh. Akan buruk jika Xiao Yu terluka, jadi dia hanya bisa memilih untuk terus menonton. Untungnya, Xiao Yu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan, membuat Feng Hao bernapas lega. Namun, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya, Feng Wu Ying, yang memegang pedang tanpa bayangan yang patah dengan linglung, diam-diam telah berubah. Pada saat ini, mata Feng Wu Ying menjadi kosong karena pedang tanpa bayangan dipatahkan oleh Feng Hao. Namun, dalam benak Feng Wu Ying, kata-kata yang pernah diucapkan Ao Jian kepadanya tiba-tiba terlintas. Pedangmu bukanlah pedang tanpa bayangan yang sebenarnya. Apa itu tanpa bayangan? Jika tidak ada, maka tidak ada. Ketika Feng Wu Ying pertama kali mendengar kata-kata itu, tingkatannya tidak cukup tinggi untuk memahami arti di balik kata-kata itu. Tapi sekarang Feng Hao telah mematahkan pedang tanpa bayangannya, hal itu memungkinkannya memasuki dunia misterius yang benar-benar baru. Jika tidak ada, maka itu tanpa bayangan. Feng Wu Ying perlahan menutup matanya. Dia merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu, dan cahaya ilahi yang menyelaukan muncul di tangannya. Cahaya ilahi menyelimuti pedang tanpa bayangan, tetapi setelah beberapa saat, pedang tanpa bayangan perlahan menghilang di dalam cahaya ilahi. Iya, sebuah terobosan. Pada saat yang sama, tatapan Feng Hao dan Huang Fu Hushuang tiba-tiba tertuju pada Feng Wu Ying. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membuat terobosan pada saat ini, dan sepertinya dia mendapat banyak manfaat darinya. Tidak mungkin karena aku sudah menstimulasinya, kan? Feng Hao terkekeh sambil mengusap telapak tangannya. Dia tidak menghentikan Feng Wu Ying untuk membuat terobosan, karena dia tidak takut. Bagi Feng Hao, tidak ada bedanya apakah dia membuat terobosan atau tidak. Setelah beberapa saat, Feng Wu Ying perlahan membuka matanya saat cahaya aneh muncul di matanya. Dia menatap Feng Hao dan berkata, mengapa kamu tidak menghentikanku membuat terobosan. Melihat Feng Hao, Feng Wu Ying merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Tindakan Feng Hao telah menyebabkan dia jatuh ke dunia yang benar-benar baru. Meskipun tidak banyak terobosan dalam budidayanya, hal itu memberinya kesempatan untuk menerobos ke alam suci. Kamu adalah ahli alam Sein. Bahkan pada saat ini, Feng Wu Ying merasakan ketidakberdayaan ketika dia menghadapi Feng Hao sekali lagi. Feng Hao baru saja berdiri di depannya, tapi dia seperti gunung yang mengjulang tinggi yang tidak bisa dilampaui. Dia hanya bisa memandangnya. Perasaan ini hanya dapat dirasakan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik di Kuil Tao, dan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik super tingkat Sein. Mungkin, Feng Hao menjawab dengan samar. Pada saat ini, semua perhatiannya tertuju pada Xiao Yu. Secerca ekspresi tegas melintas di wajah Feng Wu Ying ketika dia melihat ekspresi Feng Hao, dan dia berkata, saya tidak peduli Anda ahli di Akademi Mana, saya tidak akan mengizinkan Anda mengambil fisik ilahi purba. Feng Hao tercengang mendengar kata-kata Feng Wu Ying. Dia memandang Feng Wu Ying dengan tatapan aneh dan berkata, saya bukan dari Akademi. Kali ini giliran Feng Wu Ying yang terkejut. Dia berpikir bahwa Feng Hao adalah seorang ahli yang dikirim oleh Akademi, dan dia ingin mengambil fisik kekacauan ilahi setelah melihatnya. Bagaimanapun, fisik kekacauan ilahi adalah eksistensi legendaris di benua bela diri sejati. Bahkan Kuil Daoist dan Akademi tidak bisa mengabaikan kemunculan fisik kekacauan ilahi. Kamu bukan ahli dari Akademi. Bagaimana mungkin? Feng Wu Ying berteriak tanpa sadar. Jika Feng Hao bukan dari Akademi, mengapa dia muncul di sini dan menargetkan fisik kekacauan ilahi? Saya kenal anak kecil ini dan ayahnya. Apakah ada salahnya jika saya membawanya pergi? Feng Hao memandang Feng Wu Ying dengan tatapan aneh. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini mengganggunya. Pada saat ini, Feng Wu Ying akhirnya memahami keseluruhan situasinya. Ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh prasangkanya sendiri. Feng Hao sama sekali bukan pembangkit tenaga listrik dari Akademi, dan dia tidak ada di sini untuk memperjuangkan tubuh ilahi primordial. Dia baru saja mengenal anak kecil ini. Jadi begitu, Feng Wu Ying tersenyum pahit. Dia tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia telah salah memahami segalanya dan masih berpikir untuk menyerang pihak lain. Pada saat ini, Huang Fu Hu Shuang perlahan berjalan mendekat dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia dapat memastikan bahwa status Feng Wu Ying di kuil mungkin bukan tandingannya. Mungkin ini adalah kesempatan yang bisa dia manfaatkan. Siapa kamu? Feng Wu Ying mengungkapkan ekspresi waspada sekali lagi ketika dia melihat Huang Fu Hu Shuang muncul. Namun, dia terkejut sekali lagi di dalam hatinya karena dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui Huang Fu Hu Shuang. Mungkinkah itu ahli tingkat sein lainnya? Saya istrinya, dan saya kenal anak kecil ini. Huang Fu Hu Shuang tersenyum. Meskipun perasaan jijik yang tak terlukiskan muncul di hati Feng Hao ketika dia mendengarnya mengucapkan kata, Istri, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia bisa dianggap telah kehilangan semua ingatannya. Feng Wu Ying terdiam. Sejak kapan benua bela diri sejati menjadi tempat di mana para ahli tingkat sein ada di mana-mana? Pakar tingkat sein mana yang biasanya tidak hidup mengasingkan diri di berbagai jenis gunung, dan secara praktis mustahil bagi orang untuk melihatnya. Tapi hari ini, dia telah melihat dua ahli tingkat sein berturut-turut. Jangan khawatir, kita berdua bahkan tidak bisa melindungi Yu kecil tepat waktu, jadi bagaimana kita bisa menyakitinya? Huang Fu Hu Shuang tersenyum ketika dia berbicara, tetapi matanya terus-menerus mengamati Feng Wu Ying. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa mendekatinya dan memahami kuil daois. Tak satu pun dari kalian adalah ahli dari akademi. Feng Wu Ying bingung. Bukan karena tidak ada ahli tingkat sein di benua bela diri sejati selain dua kekuatan besar, tapi terlalu mengejutkan bagi mereka berdua untuk muncul pada saat yang sama. Sebenarnya tidak. Huang Fu Hu Shuang adalah orang pertama yang menjawab. Dia kemudian tersenyum pada Feng Wu Ying dan berkata, ceritakan pada kami tentang fisik Hong Meng Ilahi. Dari kelihatannya, kalian semua tampaknya sangat menghormatinya. Mungkinkah ada asal-muasal di baliknya? Feng Wu Ying menghela nafas lega ketika dia melihat Huang Fu Hu Shuang dan yang lainnya tidak mengungkapkan kebencian apapun terhadap fisik Hong Meng Ilahi. Dia berkata, rumor mengatakan bahwa benua bela diri sejati diciptakan oleh dua ahli tertinggi dari garis keturunan dua dewa kuno. Salah satunya disebut Hong Meng. Rumor mengatakan bahwa bahkan kuil daois kita didirikan oleh Hong Meng. Hong Meng. Huang Fu Hu Shuang langsung tercengang. Hong Meng. Kita harus tahu bahwa lembah Suandao adalah salah satu garis keturunan yang ditinggalkan oleh dua overgod. Salah satu dari dua overgod disebut Hong Jun. Mungkinkah Hong Meng ada hubungannya dengan Hong Jun? Iya. Rumornya fisik Hong Meng Ilahi itu lahir dari langit dan bumi. Jadi ketika terbangun akan menimbulkan banyak fenomena. Misalnya pilar cahaya pelangi ini salah satunya. Feng Wu Ying menjelaskan. Namun, dia juga bingung dengan keadaan Xiao Yu saat ini. Mengapa pilar cahaya pelangi bertahan begitu lama? Lahir dari langit dan bumi. Feng Hao sepertinya memahami sesuatu ketika mendengar kata-kata itu. Dia melirik ke langit dan melihat pilar cahaya tujuh warna melesat langsung ke langit. Tidak diketahui kemana tujuannya. Dia langsung menebak bahwa Xiao Yu saat ini sedang menerima warisan tubuh kekacauan ilahi. Namun saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok buram tiba-tiba muncul di dalam pilar cahaya tujuh warna yang melesat ke langit. Sosok ini membelakangi semua orang. Tetapi ketika sosok ilusi ini muncul, itu memberi setiap orang tekanan yang berasal dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Penguasa Hong Meng. Itu penguasa Hong Meng. Semua orang tercengang saat melihat bagian belakang sosok itu. Sosok itu sangat mirip dengan patung dewa Hong Meng yang disembak di Kuil Daois. Segera, semua orang mulai memuja sosok ilusi itu. Bahkan Feng Wu Ying pun terkejut. Sosok itu persis sama dengan patung dewa Hong Meng di Kuil Daois. Feng Hao menatap sosok ilusi itu dengan cermat. Intuisinya memberitahunya bahwa sosok ilusi ini bukanlah sosok yang bisa dianggap enteng, dan bahkan bisa mengancamnya. Meskipun tekanan yang ada di mana-mana menyebar, hal itu tidak mampu membuatnya menyerah. Bela diri ilusi, kekacauan primordial. Namun, suara rendah terdengar dari sosok ilusi itu. Segera setelah itu, sosok itu perlahan menghilang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ekspresi Feng Hao berangsur-angsur menjadi suram. Ini karena hatinya tergerak tak terlukiskan ketika mendengar dua kata, ilusi bela diri. Selanjutnya, Feng Hao bisa merasakan bahwa sosok itu sepertinya sedang menatapnya ketika menghilang. Itu perasaan yang aneh, tapi Feng Hao benar-benar merasakannya. 1987 Perasaan ini sungguh aneh. Ekspresi Feng Hao mulai berubah serius. Sepertinya hanya dia yang bisa mendengar gumaman pelan tadi, dan Feng Wuying serta Huang Fu Wushuang bersikap seolah-olah mereka tidak mendengarnya sama sekali. Pada saat ini, pilar cahaya pelangi perlahan meredup. Feng Hao menangkap Xiaoyu, yang jatuh dari langit. Feng Wuying secara tidak sadar ingin menghentikannya, tetapi ketika dia mengingat bahwa Feng Hao sepertinya mengenal fisik ilahi purba, dia tidak berani menghentikannya. Huang Fu Wushuang juga mendekat. Dia sangat penasaran dengan fisik seperti fisik ilahi purba, yang hanya terbatas pada legenda. Feng Hao melirik Xiaoyu, yang berada dalam pelukannya. Pada saat ini, Xiaoyu perlahan-lahan terbangun dan perlahan membuka matanya. Namun, matanya berwarna pelangi yang langka, berbeda dari pupil hitam sebelumnya. Xiaoyu, kamu baik-baik saja. Melihat mata pelangi Xiaoyu, Feng Hao tertegun sejenak. Saat ini, Xiaoyu memberinya perasaan seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Itu sangat asing. Namun, warna pelangi di mata Xiaoyu dengan cepat menghilang. Bahkan Huang Fu Wushuang tidak menyadari bahwa matanya langsung berubah menjadi hitam. Saudara Feng, apa yang terjadi? Saya merasa seperti bermimpi sangat panjang. Xiaoyu merasa jauh lebih nyaman saat melihat Feng Hao muncul. Katakan pada adikmu, apa yang baru saja kamu lihat? Jantung Huang Fu Wushuang berdetak kencang. Xiaoyu pasti telah menerima semacam warisan, yang mirip dengan saat dia membangunkan fisik ilahi kun langit. Alis Feng Hao berkerut saat ini. Dia merasa sesuatu yang tidak diketahui telah terjadi pada tubuh Xiaoyu. Tatapan berwarna pelangi tadi sangat mirip dengan tatapan yang diarahkan oleh sosok ilusi yang muncul di pilar cahaya berwarna pelangi padanya. Saya melihat seseorang, dan saya dikelilingi oleh dunia pelangi. Kemudian, orang itu perlahan memasuki tubuh saya, dan tidak ada yang lain. Xiaoyu masih muda, dan tidak tahu bahwa dia baru saja mengalami banyak hal. Fisik Ilahi Purba Feng Wu Ying, yang berada di sampingnya, tanpa sadar berteriak kaget. Orang yang dilihat Xiaofeng pasti adalah fisik ilahi purba, sama seperti hantu buram itu. Apa yang terjadi pada mereka? Saat ini, ketika Xiaoyu melihat semua orang berlutut, dia terkejut. Dia tanpa sadar menatap Feng Hao dan memeluknya sedikit lebih erat. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini berlutut. Mereka semua menghormatimu karena kamu memiliki fisik ilahi purba. Feng Hao terkekeh saat berkata. Meskipun hatinya khawatir, Xiaoyu tampaknya tidak berada dalam masalah serius, menyebabkan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Tubuh Ilahi Nenek Xiaoyu tidak tahu apa itu tubuh Ilahi Purba. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa apa yang baru saja terjadi padanya telah menyebabkan pusat kekuatan puncak benua bela diri sejati menjadi pucat. Xiaoyu Pada saat ini, ketika kakak Lin melihat Xiaoyu telah bangun, dia berlari mendekat dan menatap Xiaoyu dengan ekspresi prihatin. Feng Hao juga tersenyum sambil menyerahkan Xiaoyu kepada kakak Lin. Ayah, aku baik-baik saja. Xiaoyu menghibur ayahnya ketika dia melihat ayahnya akan menangis. Untunglah kamu baik-baik saja, baguslah kamu baik-baik saja. Kakak Lin berkata dengan emosional. Di mata orang lain, tubuh Ilahi Purba Xiaoyu adalah eksistensi yang luar biasa. Namun, di matanya, Xiaoyu adalah darah dagingnya sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatannya. Kamu adalah ayah Xiaoyu. Pada saat ini, Feng Wuying juga mengetahui bahwa pria di depannya adalah ayah dari tubuh Ilahi Purba. Dia segera berkata, aku ingin tahu apakah kamu bersedia membiarkan Xiaoyu memasuki kuil. Bisakah Xiaoyu memasuki kuil? Meskipun kakak Lin menebak bahwa Xiaoyu jelas bukan orang biasa, ketika dia mendengar bahwa Xiaoyu bisa memasuki kuil, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Xiaoyu bisa memasuki kuil, itu akan menjadi sesuatu yang akan membawa kemuliaan bagi leluhurnya. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin Xiaoyu memasuki kuil. Tentu saja bisa. Selanjutnya, dia akan langsung menjadi murid Dao Sein dan menjadi murid ketiga Dao Sein. Feng Wuying tersenyum. Nada suaranya dipenuhi rasa iri. Kemunculan tubuh dewa kekacauan primordial jelas telah mengingatkan Dao Sein. Jika Xiaoyu memasuki kuil, hanya Dao Sein yang bisa menerimanya sebagai murid. Di kuil sebesar itu, bahkan seseorang seperti Feng Wuying, yang hendak menerobos ke alam suci, tidak memiliki hak untuk menjadi murid Dao Sein. Dari sini, orang dapat mengetahui bahwa masa depan Xiaoyu cerah. Dao Suci. Kakak Lin benar-benar tercengang. Dia bisa mengerti bahwa Xiaoyu bisa memasuki kuil. Namun, untuk menjadi murid Dao Sein yang legendaris, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Apakah itu mungkin? Suara kakak Lin bergetar. Jika ini disebarkan, pasti akan menjadi legenda lainnya. Belasan tahun yang lalu, Dao Sein menerima murid keduanya di sini. Saat ini, orang itu telah menjadi salah satu ahli langka di dunia. Tentu saja, Feng Wuying tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Ayah, bolehkah aku masuk kuil sekarang? Xiaoyu mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Dia masih muda dan tidak tahu bahwa gurunya adalah ahli terkuat di dunia. Iya-iya, emosi kakak Lin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak menyangka Xiaoyu akan mengalami hari seperti itu dan menjadi murid ketiga Dao Sein. Pada saat ini, semua orang di samping tahu bahwa tubuh ilahi purba telah muncul di kota hijau dan bahkan ada murid ketiga Santo Dao. Banyak dari mereka yang merasa perjalanan ini sepadan. Sepuluh tahun yang lalu, Aujian menjadi murid kedua Dao Sein di Green Town. Sepuluh tahun kemudian, murid ketiga Dao Sein muncul. Benar saja, Green Town adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Tiba-tiba, bisikan mulai menyebar. Banyak orang yang iri dengan keberuntungan Xiaoyu. Mampu menjadi murid ketiga Dao Sein adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di dunia ini bahkan jika mereka mematahkan kepala. Setelah saya memasuki kuil, bisakah saya menjadi sekuat saudara Feng? Setelah Xiaoyu mengetahui bahwa dia bisa memasuki kuil, dia tersenyum bahagia. Tentu saja bisa. Kamu akan menjadi lebih kuat dari kakak Fengmu. Feng Hao tersenyum dan mengusap kepala Xiaoyu. Karena Xiaoyu ingin memasuki kuil, dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Dao Sein, untuk bisa menjadi pemimpin salah satu dari dua kekuatan raksasa, dia tidak bisa terlalu lemah. Tepat pada saat itu, tawa hangat terdengar di seluruh kota hijau, menyebabkan wajah banyak orang menjadi pucat. 1988 Suara ini seperti guntur yang bergema di samping telinga semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang merasakan telinganya berdengung karena panik di dalam hati. Mereka semua mengangkat kepala karena kaget saat mata mereka melihat ke arah sumber suara. Sebuah pedang panjang melayang di udara, dan seorang pria dengan pedang di punggungnya berdiri di atasnya. Sulaman di bajunya menunjukkan identitasnya. Alam bela diri, Akademi. Murid Feng Wu Ying menyusut saat melihat orang ini. Dia tanpa sadar berteriak, Kamu Wu Liang. Wu Liang dari Akademi juga merupakan nama yang legendaris. Usianya baru 30 tahun, tapi dia sudah menjadi salah satu dari sedikit ahli tingkat Sein di dunia ini. Kemunculan Wu Liang tentu saja membuat orang-orang di Kuil Daois panik. Harus diketahui bahwa meskipun Akademi dan Kuil Daois adalah dua faksi penguasa di benua bela diri sejati, hubungan mereka tidak terlalu harmonis. Kalau tidak, mereka tidak akan dipisahkan menjadi dua faksi terpisah, satu di domain Dao dan yang lainnya di alam bela diri. Orang-orang dari Akademi dan Kuil Daois tidak banyak berinteraksi. Meskipun mereka tidak akan memulai perkelahian saat mereka bertemu, mereka pasti tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Terutama karena mereka berada di domain Dao, jarang sekali seorang kultifator dari Akademi muncul. Kali ini, Feng Hao memandang Wu Liang dengan ekspresi penasaran dan mengangkat alisnya. Wu Liang sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Sein, dan dia tidak lemah di antara prajurit tingkat Sein. Setidaknya, dia bisa membuat Feng Hao merasakan sedikit ketakutan. Wu Liang adalah ahli tingkat Sein pertama yang dilihat Feng Hao setelah datang ke benua bela diri sejati. Ekspresi Huangfu Wushuang berubah sedikit aneh. Berdasarkan pengetahuannya, Kuil Daois dan Lembah Suandao berasal dari garis keturunan yang sama. Sebagai saingan Kuil Daois, Akademi tersebut mungkin berasal dari Puncak Lingxiao. Pada saat ini, Wu Liang tersenyum dan berkata, kamu adalah Feng Wu Ying dari Kuil Daois. Lumayan, sepertinya Kuil Daois akan memiliki ahli tingkat Sein lainnya di masa depan. Wu Liang adalah ahli tingkat Sein, jadi dia secara alami bisa melihat budidaya Feng Wu Ying dengan sekali pandang. Dia agak heran. Namun, ketika pandangannya tertuju pada tubuh Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ekspresi ragu muncul di matanya. Dengan sangat cepat, ekspresi ragu-ragu ini berubah menjadi ekspresi serius. Karena dia menyadari bahwa bahkan dia tidak dapat melihat melalui budidaya Feng Hao. Di matanya, Feng Hao tampak biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Tidak ada sedikitpun energi yang keluar dari tubuhnya. Namun, yang aneh adalah energi vital di dalam tubuh Feng Hao tidak terbatas seperti lautan. Level itu bahkan membuatnya merasa takut. Feng Hao bisa mengancamnya. Ini adalah pemikiran pertama Wu Liang. Meskipun dia adalah seorang ahli Sein Realem, dia secara alami tahu bahwa ada tingkatan berbeda dalam Sein Realem. Dao Sein adalah Sein Realem dan dia juga Sein Realem. Namun, Dao Sein bisa menekannya hanya dengan pikiran dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Huang Fu Hu Shuang, dan ekspresinya menjadi aneh juga. Dia tidak bisa merasakan aura Huang Fu Hu Shuang. Huang Fu Hu Shuang jelas tidak memiliki kultivasi apapun, tetapi dia memberinya perasaan yang sangat menindas. Seolah-olah ada binatang buas yang tersembunyi di tubuh Huang Fu Shuang yang bisa muncul dan melahapnya kapan saja. Sejak kapan Kuil Daoist memiliki begitu banyak ahli? Wu Liang juga sangat kaget. Jika kedua orang ini adalah ahli Sein Realem dari Kuil Daoist, maka itu akan terlalu dilebih-lebihkan. Kita harus tahu bahwa sebagai dua kekuatan penguasa di benua bela diri sejati, mereka sangat jelas tentang kekuatan satu sama lain. Mereka jelas tahu berapa banyak ahli Sein Realem yang dimiliki satu sama lain. Apalagi kekuatan kedua kubu tidak jauh berbeda. Inilah alasan mengapa kedua kekuatan penguasa bisa hidup berdampingan. Namun, Feng Hao dan Huang Fu Shuang tidak ada dalam daftar yang diketahui Kuil Daoist. Hal inilah yang membuat Wu Liang merasa takut, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Sepertinya Kuil Daoismu telah menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Jika aku tidak bergegas ke sini hari ini untuk melihat fisik kekacauan ilahi, aku tidak akan mengetahui bahwa Kuil Daoist memiliki dua ahli ini. Wu Liang memandang Feng Hao dan Huang Fu Shuang saat dia berbicara dengan suara tenang. Rupanya, dia telah meremehkan pentingnya Kuil Daoist terhadap fisik kekacauan ilahi. Saya bukan dari Kuil Daoist. Meskipun Feng Hao tidak suka memperhatikan hal-hal seperti itu, dia tetap langsung ke pokok permasalahan dan dengan jelas menyatakan identitasnya. Ini untuk mencegah Feng Wu Ying memperlakukannya sebagai anggota akademi dan mengambil tindakan melawannya. Saya juga tidak. Huang Fu Wu Shuang tertawa kecil. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kedua tuan itu tidak bisa duduk diam kali ini karena fisik kekacauan ilahi Xiao Yu dan fenomena yang disebabkan oleh kebangkitan. Mereka secara langsung mengirim ahli ke sana, dan kemungkinan besar mereka berebut Xiao Yu. Rencana Huang Fu Wu Shuang sangat cerdik. Konfrontasi antara dua tuan secara alami akan memungkinkan dia untuk melihat fondasi Kuil Daoist dan akademi. Pada saat ini, dia telah benar-benar kehilangan kultifasinya, jadi dia secara alami tidak akan terlibat dalam masalah seperti itu. Balasan Feng Hao dan Huang Fu Wu Shuang mengejutkan Wu Liang. Dia tidak menyangka bahwa Feng Hao dan Huang Fu Wu Shuang bukanlah ahli dari Kuil Daoist. Di sampingnya, Feng Hao segera mengungkapkan ekspresi marah saat dia menatap tajam ke arah Feng Hao. Pada saat ini, Kuil Daoist tidak memiliki satupun ahli Sein yang hadir dan tidak dapat menekan Wu Liang sama sekali. Jika Feng Hao tidak berbicara, maka Wu Liang secara alami akan takut pada Feng Hao dan yang lainnya dan tidak akan bisa bergerak. Namun, semua ini diselesaikan dengan beberapa kata dari Feng Hao. Jika Wu Liang tahu bahwa Kuil Daoist tidak memiliki ahli Sein di kota hijau, maka dia akan segera bergerak dan bahkan mungkin dengan paksa mengambil fisik kekacauan ilahi. Hahaha. Wu Liang tertawa, dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Lalu, ia berkata, Apakah menurutmu aku masih anak-anak? Tidak banyak ahli Sein di dunia ini. Jika kamu bukan ahli Sein yang bersembunyi di Kuil Daoist, maka kamu pasti terjatuh dari langit. Huang Fu Wu Shuang segera menutup mulutnya dan terkekeh saat mendengar perkataan Wu Liang. Jika dia benar-benar ingin memahaminya, dia dan Feng Hao memang bisa dikatakan telah jatuh dari langit. Apakah kamu percaya atau tidak, tidak ada hubungannya denganku. Feng Hao melirik Wu Liang dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak bisa mengerti. Mungkinkah tidak ada ahli Sein selain Akademi dan Kuil Daoist? Wu Liang terdiam. Dia melihat bahwa Feng Hao tidak terlihat sedang bercanda. Segera, dia berubah pikiran dan terkekeh. Karena kamu bukan dari Kuil Daoist, maka aku akan mengambil fisik kekacauan ilahi ini dan membiarkan orang-orang tua di Kuil Daoist itu setengah mati karena marah. Saat suaranya memudar, sosok Wu Liang berubah menjadi cahaya pelangi dan menyerang Xiao Yu dengan maksud untuk membawanya pergi dengan paksa. Tindakannya sangat cepat bahkan Feng Wu Ying tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, Feng Hao tidak bergerak karena dia merasakan aura lain telah muncul. 1989 Akademi, Wu Liang Namun, saat ini, Wu Liang sudah sangat dekat dengan Xiao Yu. Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika Wu Liang berubah menjadi seberkas cahaya dan melewatinya, dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Setelah suara lainnya terdengar, tiba-tiba ada aura pedang agung yang memenuhi seluruh ruangan. Seolah-olah udara pun dibekukan oleh aura pedang. Mendengar suara ini, Feng Wu Ying pun berteriak kaget. Dia melihat ke samping dan berteriak kaget, kakak kedua. Niat pedang tanpa batas menyebar di udara, dan bahkan Wu Liang pun terpengaruh olehnya, menyebabkan kecepatannya turun sedikit. Saat dia hendak mencapai punggung Xiao Yu, sesosok tubuh diam-diam muncul di depan Xiao Yu, menghalangi jalannya. Suara pedang yang jelas dan tajam terdengar. Seketika, Feng Hao dan yang lainnya merasakan mata mereka berbinar. Wu Liang dan ahli dari Kuil Tao menghunus pedang mereka pada saat yang bersamaan. Kedua pedang itu sedikit bergetar dan dengan cepat bertabrakan satu sama lain. Kemudian, mereka berpisah, meninggalkan serangkaian percikan api di udara. Sosok Wu Liang pun mundur kembali ke posisi semula. Haha, murid kedua Dao Sein, Ao Jian. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Wu Liang tidak terluka. Baru saja, keduanya hanya menguji satu sama lain. Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, dan Wu Liang secara kasar dapat menebak budidaya Ao Jian. Wu Liang dari akademi juga tidak buruk. Pria berjubah hijau yang muncul di depan Xiao Yu memasukkan pedang di tangannya ke sarungnya dan bergumam pelan. Pada saat ini, Feng Hao juga memusatkan perhatiannya pada ahli yang tiba-tiba muncul. Saat itu, dia juga menghela nafas. Kuil tau ini benar-benar tempat harimau meringkuk dan naga tersembunyi. Pria berjubah hijau memberinya perasaan yang sangat istimewa. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Kakak kedua, kenapa kamu ada di sini juga? Saat ini, Feng Wu Ying tersenyum dan memanggil pria berjubah hijau yang tiba-tiba muncul. Semua orang juga ingat bahwa orang ini adalah murid kedua daosein yang keluar dari kota Grim, Ao Jian. Guru mengirim saya ke sini untuk melakukan sesuatu. Sama seperti namanya, kata-kata Ao Jian penuh dengan arogansi. Ini bukan arogansi, tapi semacam kebanggaan. Sebagai seorang ahli pedang, harga dirinya juga menjadi alasan mengapa dia diberi nama Ao Jian. Feng Wu Ying sepertinya sangat familiar dengan karakter Ao Jian, jadi dia tidak mempedulikan hal ini. Sebaliknya, dia langsung berkata kepada Ao Jian, kakak kedua, untungnya kamu muncul tepat waktu. Jika tidak, tubuh ilahi purba akan diambil oleh orang-orang dari Akademi. Hei, gadis kecil, apa yang kamu bicarakan? Bisakah Ao Jian menghentikanku mengambil tubuh dewa? Mendengar hal tersebut, Wu Liang sedikit kesal. Jelas sekali bahwa dia tidak sekuat Ao Jian. Akademi dan Kuil Tau selalu tidak menyukai satu sama lain. Pada saat itu, Wu Liang juga tidak senang karena dirinya lebih rendah dari Ao Jian. Kamu tidak sekuat kakak keduaku. Feng Wu Ying tidak memandang Wu Liang dengan baik. Kemudian, dia memperkenalkan Xiao Yu kepada Ao Jian dan menunjuk, kakak kedua, lihat, ini adalah tubuh ilahi purba. Setelah mendengar ini, pandangan Ao Jian tertuju pada Xiao Yu. Secercah cahaya melintas di mata Ao Jian saat dia melihat Xiao Yu. Setelah mencubi tubuh Xiao Yu beberapa kali, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya aku akan memiliki junior lagi. Pada saat ini, kakak Lin tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Orang di depannya bisa dikatakan adalah legenda kota Grim. 10 tahun yang lalu, dia meninggalkan kota Grim dan kembali 10 tahun kemudian untuk menyaksikan lahirnya legenda lain. Lebih penting lagi, legenda ini adalah putra kandungnya sendiri. Saat ini, Ao Jian berbalik dan menatap Wu Liang. Sentuhan dingin melintas di wajahnya yang acu-ta'acu saat dia berkata, tubuh ilahi purba ini ditemukan di wilayah Tau Saya. Secara logika, dia seharusnya menjadi murid kuil Tau Saya. Mungkinkah Akademi ingin merebutnya pergi oleh memaksa? Tentu saja, Ao Jian tidak akan duduk diam dan melihat Akademi membawa Xiao Yu pergi. Bagaimanapun juga, tubuh ilahi purba adalah sosok yang legendaris dan memang seorang jenius dalam kultivasi. Apalagi pihak lain juga berasal dari kampung halamannya, jadi dia pasti tidak akan diizinkan bergabung dengan Akademi. Saya katakan, Ao Jian, semuanya harus didahulukan, dilayani terlebih dahulu. Wu Liang juga berkata sambil tersenyum, aku datang sebelum kamu. Sekarang, kamulah yang ingin merebutnya dengan paksa. Jangan mengacaukan segalanya. Mendengar ini, Ao Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, karena kalian semua dari Akademi sangat tidak masuk akal, tentu saja saya tidak akan berdebat dengan Anda. Jika itu masalahnya, ini adalah tempat penilaian kuil Tau Saya. Sebagai seseorang dari Akademi, apa yang kamu lakukan di sini? Iya, kalaupun ada, kuil Tau kitalah yang menemukannya lebih dulu. Kamu hanyalah seseorang yang datang kemudian. Feng Wuying juga meneriaki Wu Liang. Begitu kata-kata ini keluar, Huang Pu Hsuang dan Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Kedua kekuatan raksasa ini kini lebih terlihat seperti dua anak yang berebut mainan. Jadi seperti itu, Wu Liang menggaruk bagian belakang kepalanya dan merasa itulah masalahnya. Namun, setelah beberapa saat, senyuman di wajahnya menjadi semakin cemerlang. Ia berkata, kakak tertua di Akademi pernah berkata bahwa orang yang bertinju lebih besar adalah orang yang berada di sebelah kanan. Mendengar kata-katanya, ekspresi Feng Hao dan Huang Fu Hsuang menjadi sangat aneh. Tampaknya Akademi juga merupakan tempat yang menarik. Sebenarnya ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Maksudmu kamu ingin bertarung? Ao Jian mengangkat alisnya dan meletakkan telapak tangannya di gagang pedangnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menatap Wu Liang. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Jangan lupa bahwa ini adalah domain dao. Siapa yang tahu kalau kita belum pernah bertarung sebelumnya? Wu Liang pun berkata sambil tersenyum. Perlahan-lahan, secercah niat bertarung muncul di matanya. Meskipun kakak tertua telah memerintahkannya untuk menemukan Su Wu, mungkin bukan hal yang buruk jika dia dapat mengembalikan tubuh ilahi purba. Suasana di antara keduanya tiba-tiba membeku. Semua orang menahan napas. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat bijak yang legendaris. Jika mereka bertarung di sini, seluruh kota hijau akan hancur. Sebenarnya kenapa kamu tidak menanyakan pendapatnya? Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyelah. Kemudian, dia menunjuk ke arah Xiao Yu dan berkata, Jika dia ingin pergi, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikannya. Jika dia tidak ingin pergi, tidak ada di antara kalian yang bisa membawanya. Kata-kata ini membuat Ao Jian dan Wu Liang tertegun sejenak. Kemudian, mereka saling memandang dan tiba-tiba menyadari. Mereka berdua mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Jika Xiao Yu pada akhirnya tidak mau pergi bersama mereka, itu akan menjadi lelucon besar. Huff! Apakah perlu bertanya? Dia pasti akan bergabung dengan Kuil Dao Isku. Ao Jian mencibir dan memandang Wu Liang. Yang terakhir juga tertawa dan berkata, Jika dia tahu tentang keberadaan Akademi, mungkin dia tidak akan membuat keputusan seperti itu. 1990 Segera, Ao Jian dan Wu Liang langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Yu. Setiap orang yang melihat adegan ini tidak bisa menahan tawa. Kuil Tao dan Akademi adalah dua kekuatan besar di benua bela diri sejati. Hari ini, mereka berebut seorang anak. Jika berita ini tersebar, mungkin semua orang akan terkejut hingga tidak percaya. Ketika Namong Sao Ji dan yang lainnya melihat ini, mata mereka dipenuhi rasa iri. Jika mereka berada di posisi Xiao Yu, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Sayangnya, mereka hanya bisa memikirkannya dalam pikiran mereka. Mereka hanyalah murid dari keluarga bangsawan. Meskipun mereka memiliki status yang tidak dapat dijangkau di antara orang-orang biasa, mereka bahkan mungkin tidak dianggap sebagai semut di depan pembangkit tenaga listrik tingkat bijak seperti Wu Liang dan Ao Jian. Orang ini pasti akan bergabung dengan Kuil Tao Saya. Orang-orang dari Akademi, jangan pernah berpikir untuk terlibat. Ao Jian berkata dengan dingin sambil melihat ekspresi tersenyum Wu Liang. Dia tidak bisa menahan perasaan marah yang tidak diketahui di dalam hatinya. Ao Jian, itu belum tentu benar. Mungkin jika dia tahu betapa kuatnya Akademi kita, dia mungkin akan berubah pikiran. Mengapa dia bergabung dengan Kuil Tao? Apa yang bisa dia pelajari dari Dao Sein tua itu? Haha, lebih baik ikuti saja aku kakak tertua di Akademi. Meskipun ada senyuman di wajah Wu Liang, dia tidak mundur sedikitpun. Fisik ilahi Hong Meng adalah fisik paling misterius di benua bela diri sejati. Itu hanya muncul satu kali pada generasi nenek moyang mereka. Kali ini, dua kekuatan besar tidak mau melepaskan kesempatan ini. Adik, katakan padaku, apakah kamu ingin bergabung dengan Kuil Tao dan menjadi ahli terbaik di dunia ini? Ao Jian memandang Xiao Yu dan menunjukkan senyuman langka saat dia membelai kepala Xiao Yu. Pada saat ini, kakak Lin sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Siapakah Ao Jian? Dia adalah murid kedua dari Dao Sein yang legendaris. Bahkan di wilayah Tao, dia sangat terkenal. Hari ini, Ao Jian berdiri di depannya dan berharap putranya akan bergabung dengan Kuil Tao dan menjadi murid Dao Sein. Xiao Yu masih muda dan tidak tahu betapa menakutkannya Kuil Tao dan Akademi. Dia telah tinggal di wilayah Taoisme sejak dia masih muda dan mengetahui keberadaan Kuil Tao yang misterius dan kuat. Tapi hari ini, seseorang memberitahunya bahwa di dunia ini, selain Kuil Tao, ada kekuatan lain yang bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka. Untuk sesaat, Xiao Yu tidak dapat mengambil keputusan dan hanya bisa menatap Feng Hao dengan pandangan memohon. Menghadapi ini, Feng Hao hanya tersenyum dan tidak berbicara, memberi isyarat agar Xiao Yu membuat pilihannya sendiri. Hei, anak kecil, jika kamu bergabung dengan akademiku, lupakan menjadi ahli tertinggi, jika Kuil Taoisnya bisa, maka milikku juga bisa. Terlebih lagi, akademi kita bahkan lebih kuat dari Kuil Taois, kata Wu Liang sambil tersenyum. Nada suaranya penuh dengan godaan. Apakah kamu tidak ingin mencoba terbang dengan pedang seperti aku? Saat Wu Liang berbicara, dia memainkan pedang panjang di tangannya. Selanjutnya, dia menggunakan kemauannya untuk mengendalikan pedang panjang yang melayang di udara. Xiao Yu hanyalah seorang anak kecil dan belum pernah melihat tipuan seperti itu sebelumnya. Saat itu, ekspresi kerinduan muncul di wajahnya. Bagaimana, anak kecil, kamu bisa mempelajarinya jika kamu datang ke akademi kami? Melihat ekspresi Xiao Yu, senyuman di wajah Wu Liang menjadi semakin lebar. Selama Xiao Yu menunjukkan ketertarikan, segalanya akan mudah. Huff, permainan anak-anak. Ao Jian mendengus dingin, dan pada saat yang sama berkata dengan nada menghina, Wu Liang, kamu juga harus dipanggil Wu Liang. Kamu hanya membodohi seorang anak kecil dengan tipuan sekecil itu. Beginikah cara akademi membodohi dunia? Ao Jian, berhentilah berpura-pura. Jika kamu mampu, buatlah sesuatu yang bisa menggoda si kecil. Wu Liang tidak menganggapnya serius. Dia tahu bahwa karakter Ao Jian lebih menyendiri, dan pasti tidak akan setebal dia. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Anda. Ao Jian kesal dan menatap Wu Liang. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Xiao Yu, Adik, jangan dengarkan dia. Bahkan kuil Daois pun bisa membiarkanmu mempelajari hal semacam itu. Tidakkah kamu ingin memahami jalan tertinggi dan akhirnya menjadi penguasa? Apa itu penguasa? Xiao Yu bertanya pada Ao Jian dengan rasa ingin tahu dengan kepala dimiringkan. Aku berkata, Ao Jian, bukankah kamu membodohi anak kecil? Kamu ingin menjadi penguasa? Wu Liang memang bisa disebut tidak berperasaan. Dia tidak memberikan muka apapun kepada Ao Jian dan berkata, Jika kuil Taomu bisa menghasilkan seniman bela diri tertinggi, Dao Sainmu tidak akan bisa menembus alam Kaisar Agung. Cukup. Mendengar Wu Liang berbicara tentang gurunya yang paling dihormati, Ao Jian mau tidak mau berkata langsung kepada Wu Liang, Akademimu tidak jauh lebih baik. Hampir sama saja. Kamu terlalu lancang. Beraninya kamu menghina orang terkuat di kuil Daois kita. Pada saat ini, orang lain di kuil Daois juga berteriak dengan marah. Sebagai murid kuil Daois, masing-masing dari mereka sangat menghormati Dao Sain dan memujanya sebagai dewa. Bagaimana mereka bisa menanggungnya ketika dikritik oleh Akademi? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Wu Liang berkulit sangat tebal. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan kemarahan orang-orang ini. Dia mengangkat bahu dan berkata, di benua bela diri sejati, satu-satunya orang yang bisa menjadi Kaisar Agung adalah senior tertua di Akademi kita. Dia pasti Dao Sain. Wajah cantik Feng Wu Ying juga dipenuhi amarah. Jika bukan karena kurangnya kultifasi, dia pasti sudah menyerang Wu Liang berdasarkan karakternya. Dia merasa Wu Liang sama sekali tidak memiliki gaya pakar tingkat suci. Meskipun dia telah mendengar bahwa orang-orang di Akademi semuanya adalah orang-orang yang tidak tahu malu, Wu Liang hanyalah orang yang tidak bermoral. Hei hei, sepertinya kita tidak bisa bicara lagi. Kita harus menyelesaikan masalah dengan bertarung. Wu Liang berkata sambil tersenyum. Hasil ini sesuai ekspektasinya. Jika bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata, mengapa mereka membuang banyak waktu? Aku memiliki pemikiran yang sama. Tempat ini tidak cocok untuk kita bertarung. Ayo bertarung di suatu tempat tanpa siapapun. Siapapun yang menang dapat mengambil Chaos Divine Body. Ao Jian berkata dengan dingin. Pedang yang terhunus di tangannya sedikit bergetar. Esensi pedang yang kuat muncul di tubuhnya dan itu sangat menakutkan. Namun, saat ini, suara kekanak-kanakan Xiao Yu terdengar. Itu membuat kedua ahli, yang mendidih dengan niat bertarung, langsung menjadi tenang. Aku akan pergi dengan siapapun yang lebih kuat dari saudara Feng. Keduanya saling memandang. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada Xiao Yu. Mereka bertanya pada saat yang sama, siapakah kakakmu Feng? Dia, Xiao Yu memperlihatkan wajah kecilnya. Dia menunjuk Feng Hao dan berkata, jika kamu sekuat saudara Feng, maka aku akan pergi bersamamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.